Intro Selamat berjumpa kembali dalam kuliah ekologi. Untuk kuliah kali ini kita akan membahas mengenai siklus biogeokimia. Kuliah ini merupakan lanjutan dari topik aliran energi, di mana aliran energi berjalan seiring dengan siklus hara dan dalam prosesnya saling berkaitan. Dalam kuliah kali ini kita akan mulai dengan pembahasan mengenai kaitan antara flux atau aliran energi dengan siklus nutrien. Kemudian kita lanjutkan dengan membahas 6 siklus terpenting yaitu air atau hidrogen, karbon, nitrogen, fosfor, sulfur, dan oksigen. Kita akan mulai kuliah ini dengan membicarakan mengenai kaitan antara aliran energi dan siklus hara. Dalam kuliah aliran energi, dapat kita amati bahwa energi mengalir secara terarah, yaitu masuk ke ekosistem sebagai sinar matahari melalui proses fotosintesis pada tumbuhan hijau atau sebagai molekul inorganik pada organisme chemoautotrop dan keluar dari ekosistem dalam bentuk panas selama proses perbindahan energi antara tingkat tropik. Berbeda dengan energi, materi yang menyusun nutrien yang digunakan oleh organisme tidak mengalir satu arah, tetapi didaur ulang dan tetap berada di dalam sistem di bumi. Gambar di dalam slide ini menunjukkan ilustrasi aliran energi, yaitu garis putus-putus, dan pergerakan nutrien, yaitu garis hijau. Kedua aliran tersebut dihubungkan oleh dekomposer. Organisme merupakan aktor transformasi biokimia dan dengan demikian menggerakkan unsur kimia melalui siklusnya. Terdapat dua macam transformasi biokimia ini. Yang pertama adalah asimilasi, yaitu transformasi melalui penggabungan elemen dalam bentuk anorganik ke dalam molekul organisme. Dan yang kedua adalah disimilasi, yaitu transformasi karbon organik kembali ke bentuk anorganik disertai dengan pelepasan energi. Elemen kimia melangsungkan siklusnya secara terus-menerus melewati organisme dan lingkungan fisik. Transformasi kimia juga dapat terjadi di luar tubuh organisme. Geologi dan kimia memiliki peran utama dalam proses tersebut. Proses geologi seperti pelapukan, erosi, drenasa air, dan subduksi lempen benua semuanya berperan dalam daur ulang materi. Karena geologi dan kimia memiliki peran utama dalam mempelajari proses ini, daur ulang materi anorganik antara organisme hidup dan lingkungannya disebut sebagai siklus biogimia. Penting untuk dipahami bahwa energi yang mengalir melalui ekosistem juga diperlukan untuk mendorong siklus biogimia. Dalam siklus biogimia, berlangsung interaksi kimiawi antara keempat komponen penyusun bumi, yaitu atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Siklus biogimia ini didorong oleh proses-proses biotik dan abiotik. Siklus elemen sendiri dapat berlangsung dalam bentuk siklus gas atau siklus sedimen. Dalam siklus gas, elemen-elemen kimia bergerak melewati atmosfer, sedangkan dalam siklus sedimen, elemen bergerak atau berpindah dari darat ke air, kemudian ke sedimen di dasar perairan. Jadi kita dapat membayangkan unsur-unsur atau elemen kimia yang mengalami pendahuran tersimpan dalam kompartemen-kompartemen penyimpanan atau reservoir. Ada simpanan yang terletak di atmosfer, misalnya karbon dan nitrogen, sementara itu beberapa elemen mempunyai simpanan di litosfer, misalnya kalsium dan kalium. Dan dalam hidrosfer, terdapat kompartemen penyimpanan energi seperti nitrogen, fosfor, dan karbon. Sementara itu, organisme baik yang hidup maupun mati dan terdekomposisi dapat dilihat sebagai kompartemen unsur-unsur dalam bentuk organik. Misalnya, karbon dalam selulosa atau lemak, nitrogen dalam protein, fosfor dalam adonosin trifosfat, dan lain sebagainya. Biogeokimia mempelajari proses kimia yang terjadi di dalam berbagai kompartemen ini, dan lebih khusus lagi, flux atau pergerakan elemen di antara mereka. Banyak flux geokimia terjadi tanpa adanya keterlibatan makhluk hidup, jika hanya melibatkan erosi dan degradasi formasi geologis. Misalnya, gunung berapi akan melepaskan sulfur ke atmosfer tanpa memerlukan keberadaan organisme. Di sisi lain, organisme mempengaruhi flux dengan mengubah laju dan perbedaan flux elemen melalui ekstraksi dan daur ulang bahan kimia selama dalam aliran geokimianya. Oleh karena itu, penggunaan istilah siklus biogeokimia merupakan pilihan yang tepat dalam menjalankan rangkaian proses pergerakan materi ini. Flux materi atau elemen ini dapat diteliti pada berbagai skala spasial dan temporal, dari kecil hingga besar, dalam jangka waktu relatif singkat hingga panjang. Siklus elemen atau materi melalui ekosistem dapat dimodelkan sebagai satu set kompartemen atau reservoir penyimpanan yang saling berkaitan, sebagaimana digambarkan dalam diagram pada slide ini. Dalam setiap kompartemen, dapat diidentifikasi beberapa subkompartemen. Misalnya, kompartemen yang mewakili elemen dalam bentuk organik tersedia, dibagi lagi menjadi kompartemen yang beranggotakan organisme ototrof, hewan, detritus, dan mikrobia. Secara keseluruhan, terdapat dua proses utama biogeokimia, yaitu proses biologis yang berlangsung relatif cepat, disini ditunjukkan dalam kompartemen hijau di sebelah kiri, dan proses biologis yang lambat, ditunjukkan dalam kompartemen abu-abu di sebelah kanan. Dalam kompartemen geologis, materi atau elemen tidak dapat diakses atau berada dalam bentuk yang tidak dapat digunakan oleh organisme, atau istilahnya adalah tidak bioavailable. Untuk itu, kompartemen yang memproses perubahan materi dari tidak bioavailable menjadi bioavailable, adalah kompartemen biru di sebelah kiri bawah, yang menjadi interface atau penghubung antara dunia geologi dan biologis. Di kompartemen inilah materi dari proses-proses geologis diubah menjadi bentuk anorganik yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup, dan materi dari proses-proses biologis di kompartemen hijau didaur ulang secara berkelanjutan untuk menjamin ketersediaannya. Sebagai contohnya, fotosintesis memindahkan karbon dari kompartemen anorganik ke kompartemen yang mengandung bentuk organik, sementara respirasi mengembalikannya ke kompartemen anorganik. Karbon dalam kompartemen anorganik dapat berupa karbon dioksida di atmosfer dan terlarut dalam air, ion karbonat dan bikarbonat terlarut dalam air, dan kalsium karbonat, sebagian besar sebagai endapan dalam kolom air dan sedimen. Proses konsumsi di antara makhluk hidup memindahkan karbon di antara subkompartemen dalam kompartemen organik, yaitu kompartemen yang berwarna hijau. Pergerakan elemen di dalam dan di antara kompartemen mungkin membutuhkan atau melepaskan energi. Dalam hal ini, fotosintesis atau proses asimilasi menambah energi ke karbon, sementara dalam respirasi, karbon melepaskan energi kimia yang tersimpan, yang kemudian dapat digunakan organisme untuk kebutuhan yang lain. Sementara itu, karbon yang berasal dari dekomposisi organisme dan masuk ke dalam sistem geologis setelah ribuan atau jutaan tahun akan ditransformasi menjadi gambut atau bahan bakar fosil yang tidak tersedia bagi aktivitas makhluk hidup dan memerlukan transformasi lebih lanjut sebelum menjadi bioavailable lagi. Nutrien atau hara diperoleh dan hilang dari ekosistem dengan berbagai macam cara. Budget hara dapat dibuat dengan mengidentifikasi dan mengukur semua proses pada masuk dan lepasnya hara dari dan keluar sistem. Budget untuk unsur hara dapat bersifat seimbang, namun dalam beberapa kasus dapat juga tidak seimbang. Beberapa kasus menunjukkan input nutrien melebihi outputnya, sehingga nutrien terakumulasi di dalam kompartemen biologis, yaitu dalam organismenya, baik hidup maupun mati. Kasus ini di alam dijumpai dalam suksesi ekologis. Namun dapat pula terjadi, output nutrien melebihi inputnya, yang sering dijumpai dalam kasus disturbansi, seperti kebakaran, deforestasi, atau kerusakan ekosistem skala besar, atau pemanenan oleh manusia. Karena siklus biogeokimia melibatkan banyak sekali unsur dan molekul, kita akan berfokus pada siklus unsur-unsur yang terpenting bagi makhluk hidup, yaitu yang termasuk sebagai makronutrien atau dibutuhkan dalam jumlah yang relatif besar oleh organisme. Untuk itu, kita akan membahas siklus air, yaitu molekul yang mengandung hidrogen dan oksigen, dan sangat penting bagi organisme hidup. Siklus air mempunyai signifikansi yang tinggi, karena sebagian besar bumi terdiri atas air, sehingga menjadi komponen tersendiri, yaitu hidrosfer, dan sebagian besar tubuh organisme tersusun atas air. Selain air, elemen kunci lain yang penting bagi organisme adalah karbon, yang ditemukan di semua makromolekul organik dan juga merupakan komponen kunci bahan bakar fosil. Nitrogen dibutuhkan untuk pembentukan DNA, RNA, dan protein, dan sangat penting sebagai bahan pupuk untuk praktek agrikultur. Sebagaimana nitrogen, fosfor juga merupakan kunci komponen DNA, dan RNA, dan juga merupakan nutrisi penting bagi organisme hidup, sehingga juga merupakan salah satu bahan utama dalam pupuk buatan. Fosfor juga merupakan bagian penting dari asam nukleat dan fosfolipid yang membentuk membran sel, dan sebagai kalsium fosfat juga membentuk komponen pendukung tulang. Sulfur atau belerang adalah bagian dari protein dan komponen bahan bakar fosil. Sementara itu, oksigen merupakan komponen penting dalam respirasi seluler dan pembentukan energi dalam metabolisme, bekerja bersama-sama dengan elemen lainnya. Semua siklus ini tidak terjadi secara terpisah, tetapi seringkali sering berkaitan. Siklus air misalnya, merupakan pendorong siklus biogeokimia lainnya. Pergerakan air sangat penting untuk pencucian nitrogen dan fosfat ke sungai, danau, dan lautan. Sementara itu, laut juga merupakan reservoir utama karbon. Jadi, meskipun setiap elemen atau molekul mempunyai jalur yang berbeda dalam daurnya, semua berputar melalui biosfer dan mengalami transformasi antara dunia biotik dan abiotik dan dari satu organisme ke organisme yang lain. Dalam siklus biogeokimia, terdapat tiga komponen yang sama dalam semua proses siklus yang terjadi. Ketiga elemen siklus tersebut adalah pool atau simpenan elemen atau reservoir, flux atau perpindahan elemen keluar dan masuk pool elemen, dan transformasi atau perubahan elemen secara kimiawi atau biokimiawi. Contoh transformasi misalnya, fotosintesis yang mengubah CO2 menjadi karbon organik dalam siklus karbon, atau fiksasi nitrogen dari atmosfer menjadi nitrat yang bioavailable bagi tumbuhan. Transformasi elemen sendiri berperan sangat penting dalam siklus biogeokimia, yang nanti dapat kita lihat rincinya dalam pembahasan masing-masing siklus elemen. Istilah reservoir digunakan untuk elemen-elemen yang dalam siklusnya mempunyai tempat di mana mereka tersimpan atau tersequestrasi dalam waktu yang sangat lama. Misalnya reservoir karbon dalam bentuk bahan bakar fosil di dalam perut bumi atau sulfur di gunung berapi. Kini kita akan masuk pada pembahasan siklus yang pertama yaitu siklus hidrologis atau siklus air. Siklus air melibatkan sirkulasi air secara terus-menerus pada semua lingkungan di bumi. Siklus air pada dasarnya merupakan siklus molekul dan sebagai siklus elemen, air membawa hidrogen dan oksigen dalam siklusnya. Siklus air bersifat kompleks karena keterlibatan banyak macam faktor yaitu karakteristik interface atau antarmuka antara udara, air, dan daratan di mana siklus tersebut bekerja dan juga oleh faktor-faktor iklim yang bervariasi dalam ruang maupun waktu. Meskipun jumlah total air dalam siklus pada dasarnya konstan, distribusinya di antara berbagai proses pergerakannya terus berubah. Dalam diagram ini, kita dapat melihat flux air dari berbagai kompartemen atau simpanan air. Reservoir air meliputi lautan, udara dalam bentuk kuap air, air tanah, danau, dan glasier. Pergerakan air dari dan antara reservoir itu terjadi dengan adanya proses-proses evaporasi, transpirasi, presipitasi, kondensasi, dan limpasan atau runoff. Air diasimilasi, yaitu dimasukkan atau diintegrasikan dalam tubuh organisme, melalui penyerapan air dari tanah oleh tumbuhan, dan minum atau konsumsi organisme lain yang mengandung air oleh hewan. Air sendiri akhirnya dilepaskan dari tubuh organisme melalui transpirasi, respirasi, dan pembuangan limbah cair tubuh. Diagram ini menunjukkan ilustrasi yang lebih akurat untuk siklus air di bumi, di mana keterlibatan manusia juga dimasukkan sebagai komponannya, termasuk di dalamnya polusi yang dibawa oleh siklus air yang ditandai dengan warna ungu. Pools atau reservoir air ditulis dalam kotak. Dalam siklus air, penguapan atau evaporasi adalah perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer. Dengan penguapan, air dalam bentuk cair dipindahkan ke bentuk gas atau uap. Faktor utama yang mempengaruhi penguapan adalah suhu, kelembaban, kecepatan angin, dan radiasi matahari. Sumber utama uap air adalah lautan, tetapi penguapan juga terjadi di tanah, saju, dan es. Bentuk lain penguapan adalah transpirasi, yaitu penguapan air melalui stomata pada daun tanaman. Keseluruhan proses penguapan yang disatukan disebut sebagai evapotranspirasi atau penguapan total. Uap air adalah bentuk utama dari kelembaban atmosfer dan tersimpan di lapisan troposfer. Proses transisi dari uap ke keadaan cair disebut sebagai kondensasi atau pengembunan. Melalui kondensasi, uap air di atmosfer dilepaskan untuk membentuk hujan atau presipitasi. Curah hujan yang jatuh ke bumi didistribusikan dengan empat cara utama. Sebagian dikembalikan ke atmosfer melalui penguapan, sebagian dicegat oleh tumbuhan dan kemudian diuapkan dari permukaan daun, sebagian lagi meresap ke tanah melalui infiltrasi dan sisanya mengalir langsung sebagai limpasan permukaan ke laut. Selama berlangsungnya siklus air ini, senyawa-senyawa tambahan hasil dari aktivitas manusia seringkali terbawa dalam siklus dan berpindah tempat yang jauh dari asalnya. Jadi, meskipun mungkin senyawa-senyawa tambahan ini tidak berpengaruh besar terhadap siklus air itu sendiri, namun dampak tidak langsung akibat distribusinya dapat membahayakan keseimbangan ekosistem bumi secara keseluruhan. Sebagai contohnya adalah sungai sebagai salah satu simpanan air. Sampai batas tertentu, sungai adalah sumber daya yang dapat memperbarui diri sendiri apabila mengalami pencemaran. Selama pembuangan polutan di sungai terjadi secara terputus-putus dan tidak terus-menerus, sungai dapat kembali ke kondisi bersih karena polutan dilanjutkan pergerakannya dan terbawa ke laut dan karena adanya organisme yang memecah polutan sehingga air sungai memiliki kapasitas untuk memurnikan diri. Yang menjadi masalah adalah apabila beban polutan sudah berlebih bagi sungai untuk menjaga keseimbangan dirinya secara alami misalnya limbah rumah tangga yang masuk ke sungai dalam jumlah kecil limbah ini tidak membahayakan tetapi dalam jumlah banyak limbah akan mengurangi kandungan oksigen dalam air sehingga mengganggu kehidupan organisme akuatik dalam kasus ekstrim kandungan oksigen dapat mendekati nol atau kondisi yang disebut sebagai anoksia dan sungai hanya dapat mendukung sedikit kehidupan dekomposisi limbah oleh organisme menjadi terbatasi dan akibatnya sungai menjadi berbau kotor dan tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk kebutuhan manusia sehari-hari diagram dalam slide ini menunjukkan dampak berbagai macam aktivitas manusia terhadap siklus air melalui ilustrasi pengambilan air dari sumbernya untuk berbagai kebutuhan manusia dan pelepasan polutan ke alam pupuk buatan akan menurunkan kualitas sumber air di alam melalui penambahan nutrien buatan seperti nitrat nitrit dan fosfat sementara hilangnya lahan basah yang merupakan penyaring alami air menurunkan kemampuan alam untuk mempurifikasi air penarikan air dari sungai danau maupun langsung dari dalam tanah menyebabkan intrusi air asin dan turunnya ketersediaan air tanah deforestasi untuk pembangunan berbagai kebutuhan manusia menimbulkan limpasan permukaan yang membawa polutan dan mengurangi kemampuan air tanah untuk memulihkan diri selain itu deforestasi dan tingginya erosi tanah menurunkan kejernihan air semua ini pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas dan ketersediaan air yang dapat digunakan untuk makhluk hidup dalam slide ini kita dapat melihat ilustrasi dampak pembangunan perkotaan terhadap siklus air kita lihat pada gambar di sebelah kiri dalam kondisi awal saat masih alami dari hasil presipitasinya 50% air berinfiltrasi ke bawah tanah 40% kembali ke atmosfer melalui evapotranspirasi dan hanya 10% yang berakhir sebagai aliran permukaan atau limpasan dengan adanya perubahan lahan misalnya pembangunan perkotaan sebagaimana diilustrasikan pada gambar di sebelah kanan maka jumlah air yang masuk ke dalam tanah akan turun secara drastis dan evaporasi juga mengalami penurunan sedangkan jumlah air yang menjadi limpasan naik secara signifikan menjadi 55% akibat lahan yang tertutup oleh hasil pembangunan menyebabkan permukaan tanah menjadi kedap atau sulit ditembus oleh air hal ini menyebabkan pengisian ulang atau recharge air tanah menjadi terhambat sementara besarnya limpasan menyebabkan wilayah perkotaan menjadi rentang terhadap banjir selanjutnya kita membahas siklus berikutnya yaitu siklus karbon karbon merupakan salah satu elemen terpenting bagi kehidupan dan juga merupakan unsur yang paling melimpah di bumi bukan hanya karena karbon merupakan komponen yang krusial pembangun senyawa organik penyusun tubuh organisme atau building block organisme tetapi juga karena karbon merupakan penyusun sumber energi terpenting yang saat ini digunakan untuk keperluan industri yaitu bahan bakar fosil namun karbon juga mempunyai nilai penting dari sisi negatifnya yaitu karena perannya sebagai salah satu faktor penyebab pemanasan global telah kita bahas dalam siklus hidrologis bahwa air menyusun sebagian besar materi kehidupan sisanya sebagian besar terdiri dari senyawa karbon dalam bentuk akumulasi dan simpanan energi energi akhirnya hilang dilepaskan ketika senyawa karbon dioksidasi menjadi karbon dioksida oleh metabolisme makhluk hidup atau dikomposernya di dalam diagram pada slide ini kita dapat melihat pergerakan karbon dari berbagai simpanannya simpanan karbon terdapat di atmosfer berupa CO2 dalam bahan bakar fosil dan bahan organik yang tahan lama misalnya selulosa karbon diasimilasi melalui fotosintesis dan konsumsi tumbuhan oleh hewan dan dilepaskan dalam bentuk karbon dioksida lewat pernafasan dan dekomposisi serta pembakaran kayu dan bahan bakar fosil secara singkat karbon terdapat di atmosfer mayoritas dalam bentuk gas karbon dioksida yang larut dalam air dan bereaksi dengan molekul menghasilkan bikarbonat fotosintesis oleh tumbuhan darat bakteri dan alga mengubah karbon dioksida atau bikarbonat tersebut menjadi molekul organik molekul organik yang dibuat oleh fotosintesis selanjutnya mengalami perputaran melewati rantai makanan dan akhirnya respirasi sel mengubah karbon organik kembali menjadi gas karbon dioksida penyimpanan karbon organik jangka panjang terjadi ketika materi dan organisme hidup terkubur jauh di bawah tanah atau tenggelam ke dasar laut dan membentuk batuan sedimen aktivitas vulkanik dan pembakaran bahan bakar fosil oleh manusia membawa karbon dalam reservoir ini kembali ke siklus karbon pembentukan bahan bakar fosil terjadi dalam skala waktu geologis yang sangat lama sementara pelepasan karbon yang dikandungnya oleh manusia terjadi dalam skala waktu yang sangat cepat karbon memasuki struktur trofik komunitas ketika karbon dioksida diserap dalam proses fotosintesis jika karbon dioksida ini tersimpan dalam produktivitas primer bersih maka ia akan tersedia untuk dikonsumsi mengikuti jalur yang persis sama dengan aliran energi ketika molekul berkarbon akhirnya digunakan untuk menyediakan energi kerja maka energinya akan hilang sebagai panas dan karbon dilepaskan kembali ke atmosfer sebagai karbon dioksida disinilah hubungan antara aliran energi dan siklus karbon berakhir begitu energi diubah menjadi panas ia tidak dapat lagi digunakan oleh organisme hidup untuk bekerja atau sebagai bahan bakar sintesis biomasa panas pada akhirnya hilang ke atmosfer dan tidak akan pernah dapat didaur ulang sebaliknya karbon dalam karbon dioksida dapat digunakan kembali dalam fotosintesis siklus karbon sendiri paling mudah dipelajari sebagai dua subsiklus yang terpisah namun saling terkait yaitu siklus karbon biologis yang berkaitan dengan pertukaran karbon yang cepat diantara organisme hidup dan siklus karbon geologis yang berkaitan dengan siklus karbon jangka panjang melalui proses geologis dalam siklus karbon biologis karbon memasuki semua jaringan makanan baik darat maupun air melalui organisme ototroph hampir semua ototroph ini adalah organisme fotosintesis seperti tumbuhan atau alga ototroph menangkap karbon dioksida dari udara atau ion bikarbonat dari air dan menggunakannya untuk membuat senyawa organik seperti glukosa organisme heterotroph mengkonsumsi molekul organik dan dengan demikian karbon organik bergerak melewati rantai dan jaring makanan heterotroph memecah molekul-molekul ini dalam proses yang disebut respirasi sel untuk melepaskan energi yang tersimpan dalam proses ini karbon dilepaskan sebagai karbon dioksida pengurai juga melepaskan senyawa organik dan karbon dioksida saat mereka mendekomposisi organisme mati dan limbah makhluk hidup dalam siklus karbon geologis waktu yang diperlukan jauh lebih lama daripada siklus secara biologis mencapai jutaan tahun dalam siklus geologisnya karbon dapat disimpan untuk jangka waktu yang lama di berbagai resevoarnya baik di atmosfer badan air seperti lautan sedimen laut tanah bebatuan bahan bakar fosil maupun interior bumi tingkat karbon dioksida di atmosfer dipengaruhi oleh cadangan karbon di lautan dan sebaliknya organisme laut bercangkang ketika mereka mati maka sisa-sisa kalsium karbonat dari cangkang mereka mungkin tenggelam dan akhirnya menjadi bagian dari sedimen di dasar laut seiring dengan waktu geologis sedimen berubah menjadi batu gamping yang merupakan reservoir karbon terbesar di bumi di darat karbon disimpan di dalam tanah sebagai karbon organik hasil pembusukan organisme hidup atau sebagai karbon anorganik dari pelapukan batuan dan mineral darat jauh di bawah tanah terdapat bahan bakar fosil seperti minyak batu barah dan gas alam yang merupakan sisa-sisa tumbuhan yang membusuk dalam kondisi anaerobik karbon dilepaskan ke atmosfer sebagai karbon dioksida ketika manusia membakar bahan bakar fosil atau melalui letusan gunung berapi dan hidrotermal fence yang membebaskan karbon dioksida yang dihasilkan dari proses subduksi lempeng tektonik dalam gambar disini karbon yang dilepaskan dari pembakaran bahan bakar fosil merupakan kontribusi yang tidak seimbang terhadap anggaran karbon global dalam slide ini dapat kita lihat siklus karbon berdasarkan lokasinya yaitu di darat dan di lautan sebagaimana telah dijelaskan dalam slide sebelumnya baik di darat maupun di laut siklus karbon melibatkan dua subsiklus yaitu subsiklus biologis yang melibatkan makhluk hidup dan subsiklus geologis yang melibatkan bebatuan karbon dapat berasal dari sumber alami maupun antropogenik sumber alami karbon yang ada di alam dapat berupa sisa-sisa organisme yang telah mati limbah makhluk hidup gas karbon dioksida di atmosfer pelapukan batuan metana yang dilepaskan oleh ternak dan respirasi aerobik sumber karbon yang tidak alami bersifat antropogenik yaitu ditambahkan dalam siklus dari hasil samping aktivitas manusia contohnya pembakaran hutan atau kayu dan pembakaran bahan bakar fosil dari mesin-mesin kendaraan industri atau kegiatan manusia lainnya karbon yang dihasilkan oleh manusia inilah yang merusak keseimbangan budget karbon alami dan mengakibatkan dampak negatif di alam adanya emisi tambahan karbon hasil aktivitas manusia yang menyebabkan ketidakseimbangan budget karbon di alam tadi dapat dilihat ilustrasinya dalam gambar pada slide ini pada sumbu Y positif adalah sumber karbon dalam bentuk emisi karbon dioksida dari berbagai sumber antropogenik yaitu bahan bakar fosil dan industri serta perubahan lahan sedangkan di bagian negatif sumbu Y adalah sink atau serapan karbonnya disini adalah oleh lautan daratan dan atmosfer flux karbon dari berbagai sumber antropogenik utama dan penyerapan alaminya menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 1850 hingga 2017 bayangkan jika sumbu X dilipat pada garis nolnya dan grafik emisi dibandingkan dengan grafik serapannya garis abu-abu di bawah merupakan hasil plot grafik emisi tadi ke grafik sink dan perbedaan antara garis tersebut dengan total jumlah serapan menunjukkan ketidakseimbangan budget karbon dan secara umum ketidakseimbangan ini menunjukkan variasi dari tahun ke tahun dengan kondisi paling tidak seimbang pernah terjadi antara tahun 1930 hingga 1970 dimana emisi antropogenik jauh lebih tinggi dari kemampuan bumi menyerap karbon untuk disequestrasi kita sekarang lanjut ke siklus berikutnya siklus elemen berikutnya yang akan kita bahas adalah siklus nitrogen sebelum kita membahas mengenai siklus nitrogen itu sendiri kita akan melihat beberapa fakta mengenai pentingnya nitrogen di bumi nitrogen merupakan penyusun gas di nitrogen yaitu gas yang paling melimpah di atmosfer nitrogen juga merupakan penyusun penting protein DNA RNA dan klorofil meskipun atmosfer bumi tersusun atas hampir 80% gas nitrogen bentuknya sebagai gas N2 tidak dapat digunakan atau diasimilasi oleh tumbuhan secara langsung atau istilahnya adalah tidak bio available hal ini menjadikan nitrogen sebagai sumber daya yang langka dan seringkali membatasi produktivitas primer di banyak ekosistem hanya ketika nitrogen diubah dari gas di nitrogen menjadi bentuk tersedianya yaitu ion ammonium NH4 dan nitrat NO3 barulah nitrogen tersedia untuk produsen utama seperti tumbuhan jadi perlu adanya transformasi bentuk nitrogen sebelum dapat diasimilasi oleh tumbuhan yang biasanya dilakukan dengan proses fiksasi selain di atmosfer nitrogen juga dijumpai di dalam tanah nitrogen di dalam tanah dijumpai sebagian besar dalam bentuk senyawa organik namun juga ada dalam bentuk nitrogen anorganik yaitu amonia nitrat ammonium nitrit dan urea tumbuhan tidak dapat menggunakan nitrogen organik dan hanya dapat mengasimilasi nitrogen anorganik sehingga transformasi nitrogen diperlukan sebelum dapat diabsorpsi ke dalam tubuh tumbuhan sebagaimana pada elemen yang lain terdapat dua arah proses transformasi nitrogen yaitu mineralisasi dimana nitrogen organik diubah menjadi nitrogen anorganik untuk kemudian diasimilasi oleh tumbuhan dan imobilisasi yaitu proses yang berlawanan dengan mineralisasi dimana N anorganik diubah menjadi N organik dan tidak lagi tersedia secara biologis bagi tumbuhan sebagaimana karbon nitrogen juga mempunyai dua macam sumber yaitu sumber alami dan antropogenik nitrogen dihasilkan secara alami oleh kilat yang panasnya dapat memecah nitrogen dan bereaksi dengan oksigen di atmosfer membentuk nitrat nitrogen juga diperoleh melalui fiksasi oleh organisme limbah hewan dan pupuk organik sementara sumber nitrogen antropogenik sebagian besar berasal dari pupuk anorganik dan residu produk pertanian nitrogen memasuki ekosistem melalui dua jalur yaitu deposisi atmosferik dan fiksasi nitrogen deposisi nitrogen atmosferik dapat terjadi melalui presipitasi baik hujan salju maupun tetesan awan dan kabut dan juga dapat terjadi dalam bentuk deposisi kering seperti aerosol dan partik bulat nitrogen yang masuk melalui jalur ini sudah berada dalam bentuk yang sudah siap diserap oleh tumbuhan fiksasi nitrogen terjadi dalam dua cara yang pertama adalah fiksasi energi tinggi yaitu melalui energi yang diperoleh dari radiasi kosmik jejak meteorit dan kilat untuk menggabungkan nitrogen dengan oksigen dan hidrogen dari air amonia dan nitrat yang dihasilkan dibawa ke permukaan bumi dalam air hujan metode fiksasi yang kedua adalah secara biologis yang nanti akan kita bahas lebih lanjut gambar gambar slide ini menunjukkan berbagai macam jalur yang dilalui nitrogen dalam siklusnya dalam siklus globalnya nitrogen tersimpan di reservoir berupa gas di nitrogen di atmosfer dan di tanah sebagai amonium atau amonia nitrit dan nitrat nitrogen diasimilasi oleh tumbuhan dalam bentuk ion amonium atau nitrat melibatkan sejumlah tahapan asimilasi nitrogen yang nanti akan kita bahas lebih rinci sementara hewan mendapatkan nitrogen dari tumbuhan atau hewan lain yang dimakannya sementara itu pelepasan nitrogen terjadi melalui proses denitrifikasi oleh bakteri denitrifikasi mengubah nitrat kembali menjadi dinitrogen dalam bentuk gas bakteri D34 mengubah senyawa organik kembali menjadi amonium melalui amonifikasi sedangkan hewan mengekskresikan amonium atau amonia urea atau asam urat kita sekarang akan membicarakan satu persatu tahapan dalam proses transformasi nitrogen transformasi nitrogen menjadi berbagai macam senyawa oksidannya adalah kunci produktivitas di biosfer dan peran mikroorganisme seperti bakteri arkea dan jamur sangat penting dalam berbagai proses ini transformasi dimulai dari proses fiksasi nitrogen bebas di atmosfer dilanjutkan proses yang mengubahnya menjadi bioavailable dengan nitrifikasi dan kemudian diasimilasi oleh tumbuhan dilanjutkan dengan tahap amonifikasi atau mineralisasi dan denitrifikasi menutup siklus ini mengembalikan nitrogen bebas ke atmosfer proses pertama dalam transformasi nitrogen adalah fiksasi atau penangkapan nitrogen fiksasi nitrogen adalah proses konversi nitrogen bebas dari bentuk gas di nitrogen menjadi nitrogen tersedia bagi tumbuhan sebagaimana telah kita bahas tadi fiksasi nitrogen ada dua macam yaitu fiksasi energi tinggi dan fiksasi biologis kita disini akan berfokus pada fiksasi biologis yang formulanya dapat dilihat dalam slide ini gas nitrogen dipecah menjadi gas amonia dengan bantuan aktivitas mikroorganisme mikroorganisme yang terlibat dapat bersifat simbiotik yaitu bersimbiosis dengan tumbuhan terutama dari golongan legum atau polong-polongan untuk dapat menjalankan proses fiksasi nitrogennya ataupun juga terdapat non-simbiotik yaitu organisme yang hidup bebas sebagian besar asosiasi simbiosis sangat spesifik dan memiliki mekanisme kompleks yang membantu mempertahankan simbiosis beberapa dari bakteri yang terlibat bersifat aerobik yang lainnya anaerobik beberapa fototrofik yang lainnya kemotrofik namun semuanya memiliki kompleks enzim serupa yang disebut sebagai nitrogenase yang mengkatalisis reduksi dinitrogen menjadi amonia atau NH3 untuk memfiksasinya enzim ini bersifat sensitif terhadap oksigen dan deaktif ketika ada oksigen di lingkungannya untuk untuk itu cyanobacteria pemfiksasi nitrogen beradaptasi dengan memiliki struktur yang disebut sebagai heterosis yang menyediakan lingkungan oksigen rendah untuk enzim dan berfungsi sebagai tempat di mana semua fiksasi nitrogen terjadi pada organisme ini pemecah nitrogen fotosintetik lainnya memfiksasi nitrogen hanya pada malam hari ketika fotosistem mereka tidak aktif dan tidak menghasilkan oksigen di dalam tanah sendiri terdapat dua bentuk hasil fiksasi yaitu amonia dan bentuk ionnya yaitu ammonium keduanya merupakan bentuk senyawa nitrogen dalam reaksi keseimbangan yang proporsi keberadaannya ditentukan oleh pH air dan suhu lingkungan amonia dapat membahayakan organisme akuatik sedangkan ammonium pada dasarnya tidak berbahaya dalam slide ini dapat kita lihat beberapa contoh mikroorganisme yang terlibat dalam fiksasi nitrogen dari A hingga F adalah organisme yang membentuk asosiasi fiksasi nitrogen secara simbiosis dengan tumbuhan legum A adalah nodul akar pohon ader yang mengandung bakteri jenis frankia B adalah nodul akar pada tumbuhan semanggi trifolium repens dan C adalah nodul akar kaupi atau kacang tungga fikna ungui kulata kedua tumbuhan ini berasosiasi dengan bakteri pengikat nitrogen dari genus risobium E adalah jenis cyanobacteria yaitu anabaina azolae yang bersimbiosis dengan paku akwatik genus azola yaitu pada gambar F dapat dilihat pada gambar E adanya lingkaran besar yang di tengah anabaina ini ini yang disebut sebagai heterosis dimana fiksasi nitrogen berlangsung sementara gambar F merupakan penampang lintang daun azola yang menunjukkan adanya kantong tempat dimana anabaina bersimbiosis gambar G hingga I merupakan contoh mikrobia yang non simbiotik atau yang hidup bebas G adalah kolonis cyanobacteria nostocomune H adalah bakteri genus asotobacter dan I adalah bakteria genus B rencilla transformasi tahap berikutnya adalah nitrifikasi yaitu konversi amonia yang merupakan hasil fiksasi nitrogen menjadi nitrit dan nitrat proses ini dijalankan oleh organisme prokaryot lazimnya secara aerobik terdapat dua tahap nitrifikasi dengan persamaan reaksi yang dapat dilihat dalam slide yang pertama adalah tahap nitritasi yaitu oksidasi amonium menjadi nitrit atau ion nitrit oleh organisme pengoksidasi amonia tahap berikutnya adalah nitrasi atau oksidasi nitrit menjadi nitrat dengan bantuan enzim nitrit oksidoreduktase oleh bakteria pengoksidasi nitrit kita akan melihat lebih lanjut mengenai organisme yang terlibat dalam proses ini dalam slide berikutnya organisme yang terlibat dalam tahap pertama nitrifikasi adalah organisme pengoksidasi amonia pengoksidasi amonia ini bersifat aerobik dan merupakan organisme autotroph yaitu memfiksasi karbon dioksida untuk menghasilkan karbon organik seperti organisme fotosintetik tetapi menggunakan amonia sebagai sumber energi bukan cahaya ditemukan adanya dua golongan mikrobia pengoksidasi amonia yaitu bakteri golongan AOB atau ammonia oxidizing bacteria dari genera nitrosomonas nitrosospira dan nitrosokokus dan juga adanya arkea golongan AOA yaitu ammonia oxidizing arkea dengan contoh seperti spesies dari genera nitrosopumilus dan nitroso soveira contoh-contoh mikrobia pengoksidasi amonia ini dapat kita lihat pada gambar di sebelah kiri pada tahap kedua nitrifikasi yaitu oksidasi nitrit menjadi nitrat mikrobia yang terlibat adalah yang disebut sebagai bakteri pengoksidasi nitrit atau NOB beberapa genera yang terlibat dalam oksidasi nitrit antara lain adalah nitrospira nitrobakter nitrokokus dan nitrospina dalam faktanya pengoksidasi amonia dan nitrit harus mengoksidasi banyak molekul amonia atau nitrit untuk memfiksasi satu molekul CO2 saja karena energi yang dihasilkan dari oksidasi senyawa nitrogen tersebut sangat kecil sehingga hasil pertumbuhannya pun sangat rendah organisme pengoksidasi amonia dan nitrit juga diketahui berperan penting dalam fasilitas pengolahan air limbah untuk menghilangkan tingkat amonium yang berpotensi mencemari perairan tahap transformasi nitrogen berikutnya adalah asimilasi yaitu inkorporasi atau penyerapan nitrat atau amonia ke dalam jaringan tubuh organisme dalam proses asimilasi nitrogen senyawa nitrogen organik seperti asam amino dibentuk dari senyawa nitrogen anorganik yang ada di lingkungan pemenuhan kebutuhan nitrogen bagi organisme yang tidak mampu mengikat N sendiri sangat bergantung pada kemampuan mengasimilasi nitrat ke dalam jaringannya tumbuhan mengambil nitrat melalui akarnya dan menggunakannya untuk membuat asam amino dan asam nukleat hewan mendapatkan kebutuhan nitrogennya dengan memakan tumbuhan dan mengubah senyawa nitrogen di dalamnya menjadi senyawa di tubuh mereka sendiri tahap transformasi berikutnya adalah amonifikasi yaitu proses amoniasi atau penyerapan amonia atau senyawa amonium dalam proses ini nitrogen organik diubah menjadi amonia anorganik atau ion amonium dalam proses dekomposisi baik aerobik ataupun anaerobik oleh bakteri tanah contohnya basilus clostridium proteus pseudomonas dan streptomises juga jamur pada tumbuhan dan hewan yang mati dalam proses ini senyawa yang mengandung nitrogen organik dipecah menjadi amonia atau ionnya yaitu amonium jadi amonifikasi ini merupakan proses mineralisasi nitrogen ketika suatu organisme melakukan ekskresi limbah atau mati nitrogen dalam jaringannya yang berupa nitrogen organik seperti misalnya asam amino atau DNA didekomposisi oleh berbagai mikrobia sehingga melepaskan nitrogen anorganik kembali ke ekosistem sebagai amonia amonia tersebut kemudian siap untuk diserap oleh tumbuhan dan mikroorganisme lain untuk pertumbuhan mereka atau bisa juga dilepaskan lagi sebagai gas di nitrogen ke atmosfer setelah melewati proses denitrifikasi tahap transformasi yang terakhir dalam siklus nitrogen yang menghubungkan kedua ujung lingkaran dalam siklus ini adalah denitrifikasi dalam denitrifikasi nitrat dikonversi kembali menjadi gas nitrogen sehingga menghilangkan bentuk nitrogen yang tersedia secara biologis dan mengembalikannya ke atmosfer gas dinitrogen merupakan produk akhir dari denitrifikasi tetapi sebagaimana dapat kita lihat dalam persamaan reaksinya juga terbentuk gas antara dalam prosesnya yaitu gas dinitrogen oksida atau N2O yang merupakan gas rumah kaca dan berkontribusi pada polusi udara berbeda dengan nitrifikasi denitrifikasi adalah proses anaerobik kebanyakan terjadi di tanah dan sedimen dan zona anoksid di danau dan lautan sebagaimana fiksasi nitrogen denitrifikasi dilakukan oleh kelompok prokaryota proses denitrifikasi juga berperan penting dalam pengolahan air lembah dengan menghilangkan nitrat yang tidak diinginkan dari limbah cair sehingga mengurangi kemungkinan air yang dibuang dari instalasi pengolahan akan mencemari perairan di alam contoh bakteri denitrifikasi dapat dijumpai dari genera basilus paracocus dan pseudomonas selain itu juga pada spesies teobasilus denitrifikans dan beberapa spesies seratia dan akromobacter dalam slide ini dapat kita lihat beberapa contoh bakteri denitrifikasi organisme denitrifikasi adalah kemo organotrophs dan karenanya juga harus disuplai dengan karbon organik untuk menjalankan metabolismenya dalam awal pembahasan mengenai siklus nitrogen tadi kita sudah menyinggung sedikit mengenai istilah mineralisasi dan imobilisasi nitrogen pada dasarnya kedua istilah tersebut juga berlaku untuk senyawa kimia yang lain misalnya fosfor dan sulfur tidak hanya nitrogen dalam ilmu tanah mineralisasi adalah dekomposisi atau oksidasi senyawa kimia dalam bahan organik dan melepaskan nutrisi dalam senyawa tersebut dalam bentuk senyawaan organik terlarut yang tersedia untuk tumbuhan proses sebaliknya disebut imobilisasi dan keduanya berlangsung secara bersamaan dan berkelanjutan dengan keseimbangan yang ditentukan oleh proporsi konsentrasi elemen tersebut terhadap konsentrasi karbon dalam bahan organiknya karena merupakan proses biologis laju mineralisasi bervariasi dengan suhu tanah kelembaban dan jumlah oksigen di dalam tanah atau aerasinya mineralisasi nitrogen sendiri adalah proses konversi nitrogen organik menjadi nitrogen anorganik melalui aminisasi yaitu dari makromolekul senyawa nitrogen organik menjadi senyawa nitrogen organik sederhana seperti asam amino gula amino dan asam nukleat dan amonifikasi yaitu dari nitrogen organik sederhana menjadi amonium dengan bantuan aktivitas mikrobia dan enzim proses ini terjadi dalam dekomposisi limbah dan sisa organisme menghasilkan senyawa nitrogen yang tersedia bagi tumbuhan seperti yang kita jumpai dalam amonifikasi sebaliknya imobilisasi nitrogen adalah konversi senyawa nitrogen anorganik menjadi senyawa nitrogen organik oleh mikroorganisme atau tumbuhan yang menyebabkan senyawa N tersebut tidak dapat digunakan oleh tumbuhan jadi imobilisasi adalah kebalikan dari mineralisasi keseimbangan proses mineralisasi dan imobilisasi ini ditentukan oleh rasio karbon nitrogen dari bahan organiknya atau jumlah karbon relatif terhadap jumlah nitrogen yang ada rasio karbon nitrogen ditulis sebagai C banding N misalnya rasio C banding N 10 berarti ada 10 gram karbon untuk setiap 1 gram nitrogen dalam bahan organik tersebut standar nilai rasio dimana imobilisasi versus mineralisasi nitrogen itu terjadi berbeda-beda menurut ahlinya tetapi kisarannya antara 20 sampai 30 sebagai titik keseimbangannya ketika substrat organik memiliki rasio C banding N antara 1 dan 15 mineralisasi lebih cepat terjadi dan pelepasan nitrogen anorganik yang tersedia untuk serapan tumbuhan lebih tinggi semakin rendah rasio C banding N semakin cepat nitrogen dilepaskan ke dalam tanah untuk segera digunakan tumbuhan pada rasio C banding N yang lebih besar dari 35 terjadi imobilisasi nitrogen yang terjadi ketika nitrogen merupakan faktor pembatas di suatu lingkungan rasio 20 sampai 30 menghasilkan keadaan ekwilibrium antara mineralisasi dan imobilisasi tadi kita telah pelajari bahwa prokaryota yaitu bakteria dan arkea berperan dalam berbagai tahapan dalam siklus nitrogen mereka berperan dalam fiksasi nitrogen nitrifikasi dan denitrifikasi sebagaimana diilustrasikan dalam gambar pada slide ini mereka mempunyai peran kunci dalam siklus nitrogen karena merekalah yang menjalankan transformasi senyawa nitrogen sehingga dapat mengalir lewat rantai makanan dan kemudian didaurulang kembali ke atmosfer dengan demikian prokaryota pengolah senyawa nitrogen ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam siklus nitrogen dan keberadaan yang di alam dalam jangka panjang juga menjadi salah satu penjamin tetap berjalannya siklus nitrogen sebagaimana siklus karbon aktivitas manusia juga menimbulkan dampak terhadap siklus nitrogen dalam banyak kasus nitrogen merupakan faktor pembatas di tanah dan sebagai responnya manusia menambah jumlah nitrogen yang tersedia secara biologis secara dramatis dan sebagai akibatnya mengubah siklus nitrogen hal ini terjadi dengan aplikasi pupuk buatan berbahan dasar nitrogen yang ditujukan untuk meningkatkan panenan selain itu pembakaran bahan bakar fosil juga berkontribusi dalam meningkatkan emisi nitrogen ke atmosfer di ekosistem darat intervensi manusia ini berdampak terhadap ketidakseimbangan hara pada pepohonan juga menyebabkan gangguan kondisi hutan dan penurunan biodiversitas sedangkan dalam ekosistem akuatik kelebihan nitrogen yang masuk perairan dapat menyebabkan anoksia atau hipoksia yaitu turunnya kadar oksigen terlarut perubahan struktur jaring makanan ledakan agar dan pengasaman perairan penggunaan pupuk nitrogen yang berlebih sendiri merupakan salah satu isu lingkungan yang signifikan akibat penggunaan pupuk berlebihan ini terjadi peningkatan konsentrasi asam nitrat di tanah yang memicu pencucian magnesium dan kalium peningkatan kadar aluminium menyebabkan kerusakan akar tumbuhan dan perubahan komunitas mikrobia serta di perairan dapat terjadi peningkatan kematian ikan selain itu penggunaan pupuk berlebih juga menyebabkan terjadinya eutrofikasi badan air infiltrasi nitrat dalam air minum serta dampak global pada serapan karbon dioksida oleh tumbuhan kini kita beralih ke siklus berikutnya yaitu siklus fosfor sebagai catatan siklus fosfor ini serupa dengan siklus biogeokimial mineral lainnya seperti kalsium dan magnesium sehingga dapat digunakan untuk mengeneralisir proses-proses yang terjadi fosfor merupakan nutrisi esensial bagi tumbuhan dan hewan karena perannya sebagai komponen penyusun DNA RNA ATP protein dan enzim fosfor juga merupakan senyawa pembentuk fosfolipid pada membran sel tumbuhan dan hewan dan bahan penyusun tulang gigi dan cangkang hewan dalam bentuk kalsium fosfat sebagaimana nitrogen fosfor juga seringkali berperan sebagai nutrien pembatas terutama pada ekosistem perairan juga sebagaimana nitrogen jumlah fosfor dalam tanah umumnya kecil dan ini seringkali membatasi pertumbuhan tanaman itu sebabnya manusia sering mengaplikasikan pupuk fosfat di lahan pertanian untuk meningkatkan panenan mereka kebanyakan fosfor di alam berada dalam bentuk senyawa fosfat atau PO4 dan merupakan contoh yang baik bagaimana unsur mineral dapat menjadi bagian dari suatu organisma siklus fosfor terjadi secara lambat dibandingkan siklus biogeokimia lainnya karena pengaruh berbagai kondisi cuaca misalnya hujan dan erosi yang diperlukan untuk membantu mencuci fosfor yang ditemukan di bebatuan ke dalam tanah Reservoir utama fosfor adalah batuan dan deposit fosfat alam fosfor dilepaskan dari batuan dan mineral ini melalui pelapukan pencucian dan erosi mineral kalsium fosfat tetapi juga ditambah dengan penambangan untuk digunakan sebagai pupuk pertanian ketika senyawa yang mengandung fosfor dari tubuh atau limbah organisme laut tenggelam ke dalam dasar lautan mereka membentuk lapisan sedimen baru sedimen dan batuan yang terakumulasi di dasar laut kembali ke permukaan bumi sebagai akibat proses geologis pengangkatan batuan namun proses ini sangat lambat juga terjadinya dan rata-rata ion fosfat memiliki waktu tinggal di lautan atau retensinya selama 20.000 hingga 100.000 tahun siklus fosfor sendiri tidak mempunyai pool di atmosfer dan hanya ditemukan dalam jumlah kecil di atmosfer albu albu vulkanik aerosol dan debu mineral juga dapat menjadi sumber fosfat yang signifikan meskipun fosfor tidak memiliki fase gas yang nyata tidak seperti unsur lain seperti karbon nitrogen dan sulfur tumbuhan mengasimilasi fosfor dalam bentuk ion fosfat inorganik dari tanah sementara hewan memperoleh fosfor organik dari tumbuhan dan hewan lain yang dikonsumsinya fosfor dilepaskan kembali ke alam melalui dekomposisi tumbuhan dan hewan dan hewan mengeekskresikan fosfor dalam limbahnya terdapat 4 tahap utama dalam siklus fosfor sebagaimana ditunjukkan dalam nomor 1 hingga 4 pada gambar dalam slide ini yang pertama adalah pelapukan yaitu ekstraksi fosfor dari batuan melalui proses pelapukan dilanjutkan tahap kedua berupa penyerapan fosfor oleh tumbuhan secara langsung dari tanah atau melalui simbiosis tahap ketiga berupa pergerakan fosfor dalam rantai makanan melalui proses konsumsi dan tahap keempat merupakan proses pengembalian fosfor ke ekosistem yaitu melalui mineralisasi fosfor organik menjadi fosfor inorganik dengan proses dekomposisi tahap pertama siklus fosfor adalah pelapukan batuan merupakan sumber utama dan reservoir fosfor dalam kondisi bercampur dengan unsur lainnya dengan terjadinya proses pelapukan garam-garam fosfat dalam batuan dipecah dari batuan dan dicuci ke dalam tanah oleh berbagai agen yang menjadikannya bioavailable agen pelapukan atau pelarutan batuan yang terlibat dalam proses ini dapat berubah hujan atau asam yang diproduksi oleh mikroorganisme seperti actinomycetes pseudomonas basilus aspergillus dan penicillium sebagai tambahan proses alami seperti aktivitas vulkanisme juga dapat membantu pelepasan fosfor ke dalam tanah karena fosfor memasuki atmosfer hanya dalam bentuk debu maka hanya sedikit siklus fosfor yang terjadi antara atmosfer dan kompartemen ekosistem lainnya setelah proses pelapukan melepaskan garam fosfat ke dalam tanah maka kini fosfor tersedia bagi tumbuhan untuk digunakan ketersediaan fosfor bagi tumbuhan darat sendiri sangat dipengaruhi oleh keasaman di tanah asam fosfor mengikat erat partikel tanah liat dan berikatan dengan besi dan aluminium membentuk senyawa yang relatif tidak larut di tanah yang basah ia membentuk senyawa tidak larut lainnya misalnya adalah dengan kalsium ketika kalsium dan besi atau aluminium ada di tanah maka konsentrasi fosfat terlarut tertinggi terjadi pada pH antara 6 dan 7 dalam sistem akuatik yang teroksigenasi dengan baik fosfor dengan mudah membentuk senyawa yang tidak larut dengan besi atau kalsium dan mengendap dengan demikian sedimen laut dan air tawar bertindak sebagai penyerap fosfor sehingga menghilangkan endapan fosfor dari sirkulasi di ekosistem tumbuhan akuatik di lautan menyerap fosfor dari lapisan bawah sedimen terutama di darat jumlah fosfor di tanah secara alami seringkali masih terlalu rendah inilah sebabnya sama seperti dalam kasus nitrogen pupuk fosfat buatan sering ditambahkan pada lahan pertanian untuk mengkompensasi kekurangan tersebut tumbuhan menggunakan fosfor yang diserap untuk membentuk berbagai senyawa organik senyawa organik tersebut kemudian bergerak melalui rantai makanan yaitu saat konsumen memakan produsen bentuk organik fosfor juga mengalami perubahan saat berpindah melalui konsumen fosfor yang ditransfer ke konsumen digunakan untuk pembentukan biomolekul seperti nukleotida dan jaringan ikat seperti tulang siklus fosfor pada tumbuhan dan hewan ini terjadi lebih cepat dibandingkan dengan siklus yang terjadi pada batuan setelah melewati berbagai tingkatan dalam rantai makanan fosfor dalam organisme dikembalikan ke reservoir di litosfer melalui proses mineralisasi yang terjadi melalui dekomposisi mikroorganisme pengurai atau saprofitik seperti jamur dan bakteri terlibat dalam langkah ini untuk menyeimbangkan konsentrasi fosfor dalam ekosistem fosfor di dalam tanah juga dapat terangkut ke laut melalui curah hujan atau limpasan permukaan fosfor di laut mengalami pengendapan membentuk lapisan sedimen akhirnya membentuk batuan dan siklus fosfor kemudian kembali terulang fosfor hanya ditemukan dalam jumlah yang sangat kecil di atmosfer oleh karenanya siklus fosfor hanya dapat sebagian saja mengikuti siklus air yaitu dari darat ke laut dengan demikian fosfor yang hilang dari ekosistem melalui jalur ini tidak dapat dikembalikan melalui siklus biogeogimia dan sebagai akibatnya ketersediaan fosfor secara alami selalu terbatas kelangkaan fosfor ini dikompensasi oleh manusia dengan penambangan batuan fosfat untuk pembuatan pupuk dan deterjen fosfor hanya ditemukan dalam bentuk solid di kerak bumi dan perlu waktu yang sangat lama untuk pembaruannya ratusan hingga jutaan tahun eutrofikasi antropogenik atau kultural akibat kelebihan fosfat yang masuk ke perairan dari kotoran ternak pupuk dan limbah perkotaan menyebabkan ledakan alga yang beracun bagi tumbuhan dan hewan di ekosistem tersebut eutrofikasi adalah pengayaan air oleh garam-garam hara yang menyebabkan perubahan struktural pada ekosistem perairan tersebut eutrofikasi ditandai dengan pertumbuhan tumbuhan dan alga yang berlebihan karena peningkatan ketersediaan satu atau lebih faktor pertumbuhan pembatas yang diperlukan untuk fotosintesis seperti sinar matahari karbon dioksida dan pupuk eutrofikasi sendiri terjadi secara alami selama berabad-abad seiring bertambahnya usia perairan dan penambahan sedimen namun aktivitas manusia telah mempercepat laju dan tingkat eutrofikasi tersebut selain itu aktivitas manusia juga menyebabkan deforestasi yang ekstensif dan juga mengurangi kemampuan fosfor untuk memperbarui diri karena fosfor disimpan dalam jaringan tumbuhan bukan di tanah siklus berikutnya yang akan kita bahas adalah siklus sulfur sulfur merupakan unsur yang sangat penting bagi organisme hidup karena merupakan komponen protein dan sistem enzim dan merupakan salah satu makronutrien yang dibutuhkan oleh tumbuhan banyak hewan dan manusia bergantung pada tumbuhan sebagai sumber asam amino yang mengandung sulfur sulfur penting penting dalam sistem pertahanan tumbuhan karena sejumlah metabolit belerang misalnya glutathione berperan melindungi tumbuhan dari stres oksidatif logam berat dan senobiotik sulfur mempunyai banyak sumber alami sulfur dalam bentuk elemen dapat dijumpai di gunung berapi dan hidrotermal fence di dasar laut sulfur juga dapat dijumpai dalam bentuk mineral sulfida misalnya pirit cinabar dan spalerid atau bisa juga dalam bentuk mineral sulfat misalnya gipsum dan barit selain itu sulfur juga mempunyai sumber tambahan antropogenik pembakaran bahan bakar fosil pada pembangkit listrik dan fasilitas industri lainnya melepaskan sulfur dioksida sebagai hasil sampingnya pembakaran bahan bakar bersulfur tinggi di dalam kendaraan juga melepaskan sulfur dioksida ke udara selain itu sumber lainnya adalah pabrik peleburan biji atau smelter sumber-sumber antropogenik inilah yang mengganggu keseimbangan budget sulfur di bumi dan berperan dalam pencemaran lingkungan khususnya hujan asam reservoir terbesar sulfur adalah sedimen di dasar laut dan deposit evaporat seperti pirit dam gipsum laut dan batuan basal di dasar samudera rata-rata waktu tinggal sulfur dalam reservoir bergantung pada laju pelapukan yang merupakan fungsi dari sejumlah faktor termasuk aktivitas tektonik bioaktivitas dan suhu global selain itu sulfur dalam jumlah relatif kecil juga ditemukan di atmosfer sungai dan dan danau biomas tanah dan akuifer hanya sedikit sulfur yang ditemukan dalam organisme hidup tetapi cukup banyak ditemukan di dalam lumpur laut dan rawa terestrial dimana bahan organik terakumulasi dalam kondisi anaerobik sulfur diserap oleh tumbuhan dalam bentuk sulfat anorganik dari tanah kemudian mengasimilasinya menjadi sistein dan berbagai metabolit sekunder yang mengandung sulfur sementara hewan memperoleh sulfur organik dengan memakan tumbuhan sulfur akhirnya dilepaskan kembali ke ekosistem melalui proses dekomposisi sulfur mengalami siklus dalam bentuk gas dan sedimen sulfur dilepaskan dari batuan sumbernya melalui pelapukan batuan sebagaimana fosfor begitu sulfur terpapar udara ia bereaksi dengan oksigen dan menjadi sulfat atau SO4 sulfur di atmosfer ditemukan dalam bentuk sulfur dioksida yang memasuki atmosfer dengan tiga cara dengan pengurayan molekul organik dengan aktivitas vulkanisme dan hidrotermal vent dan dari pembakaran bahan bakar fosil oleh manusia sulfur dioksida dan uap air bereaksi membentuk asam sulfat dalam bentuk asam lemah yang kemudian dibawa ke bumi dalam bentuk hujan sulfur terlarut ini dapat diserap oleh akar tumbuhan dan digunakan untuk membentuk asam amino seperti cysteine sulfur organik ini kemudian berpindah melalui rantai makanan dan akhirnya dilepaskan melalui dekomposisi dalam beberapa hal siklus sulfur mempunyai kemiripan dengan siklus nitrogen misalnya pergerakan jangka pendek kedua elemen tersebut melalui atmosfer sebagai hasil dari metabolisme bakteri transformasi sulfur terdiri dari beberapa langkah yang pertama adalah mineralisasi sulfur organik menjadi bentuk anorganiknya misalnya hidrogen sulfida unsur sulfur itu sendiri dan mineral sulfida tahap berikutnya adalah oksidasi H2S dan unsur sulfur menjadi sulfat dilanjutkan dengan reduksi sulfat menjadi sulfid dan terakhir berupa penggabungan sulfid menjadi senyawa organik atau organosulfur sulfur dioksida dari atmosfer menjadi tersedia untuk ekosistem darat dan laut ketika dilarutkan dalam presipitasi sebagai asam sulfat lemah atau ketika jatuh langsung ke bumi sebagai jatuhan pelapukan batuan juga membuat sulfat tersedia untuk ekosistem darat pengurayan organisme hidup mengembalikan sulfat ke laut tanah dan atmosfer di darat sulfur diindapkan dalam empat cara utama presipitasi jatuhan langsung dari atmosfer pelapukan batuan dan lubang-lubang geotermal sulfur dioksida di atmosfer jatuh ke bumi saat hujan turun dilarutkan dalam bentuk asam sulfat lemah sulfur juga bisa jatuh langsung dari atmosfer dalam proses yang disebut sebagai deposisi kering selain itu pelapukan batuan yang mengandung sulfur melepaskan sulfur ke dalam tanah batuan ini berasal dari sedimen lautan yang dipindahkan ke darat oleh proses pengangkatan sedimen laut secara geologis ekosistem darat kemudian dapat menggunakan sulfat tanah ini dan setelah kematian dan dekomposisi organisme sulfur kembali dilepaskan ke atmosfer sebagai gas hidrogen sulfida sulfur memasuki lautan melalui limpasan dari darat dan dari jatuhan atmosfer serta dari lubang-lubang hidrotermal beberapa ekosistem mengandalkan kemoautotroph yang menggunakan sulfur sebagai sumber energi biologis protein protein yang mengandung sulfur terdegradasi menjadi asam amino penyusunnya melalui aksi berbagai organisme tanah asam amino diubah menjadi hidrogen sulfida oleh rangkaian mikrobia tanah lainnya dengan adanya oksigen H2S diubah menjadi sulfur dan kemudian menjadi sulfat oleh bakteri belerang akhirnya sulfat menjadi H2S Hidrogen sulfida ini dengan cepat teroksidasi menjadi gas yang larut dalam air membentuk asam sulfit dan asam sulfat senyawa-senyawa inilah yang berkontribusi besar pada terjadinya hujan asam jadi secara keseluruhan terdapat beberapa subsiklus sulfur yang pertama adalah siklus pelapukan erosi dan pengendapan yang berlangsung pada jangka waktu yang sangat lama tahap kedua adalah siklus atmosfer yang dominan dimana bakteri memetabolisme bahan organik mati dan melepaskan belerang ke atmosfer dimana ia memiliki waktu tinggal yang singkat sebelum terbawa kembali ke tanah melalui presipitasi siklus laut adalah yang ketiga dimana penguapan melepaskan sulfur ke atmosfer untuk sementara saja dan kemudian jatuh kembali ke laut dan tahap keempat siklus tanah tumbuhan adalah dimana sulfur organik dalam pupuk kandang atau pupuk lainnya digunakan untuk memacu kerja mikrobia tanah dan tanaman sejak sejak awal revolusi industri aktivitas manusia telah menambahkan sulfur dalam jumlah yang signifikan ke atmosfer peningkatan jumlah senyawa sulfur di atmosfer merupakan akibat langsung dari aktivitas manusia dan merupakan komponen utama pencemaran udara di kawasan industri pencemaran ini berupa deposisi asam yang jatuh jauh dari kawasan sumber polutan itu sendiri siklus belerang tidak lagi seimbang kurang lebih sepertiga sulfur yang dilepaskan ke atmosfer berasal dari aktivitas manusia misalnya pembakaran bahan bakar fosil bersulfur untuk menghasilkan listrik dan dari kendaraan bermotor juga kilang minyak peleburan untuk mengubah mineral metal bersulfur menjadi metal bebas misalnya CU PB dan ZN dan proses-proses industri lainnya deposisi asam sendiri merupakan isu lingkungan global lintas perbatasan yang berdampak menurunkan pH perairan dan membunuh fauna akuatik mendegradasi bangunan yang mengandung kapur dan menyebabkan kerusakan hutan kini kita beralih pada siklus yang terakhir yang kita bahas dalam kuliah kali ini yaitu siklus oksigen oksigen merupakan elemen paling melimpah kedua di atmosfer seterah nitrogen sumber utama oksigen adalah fotosintesis fitoplankton dan tumbuhan hijau dan fotolisis atau disosiasi molekul uap air menjadi hidrogen dan oksigen akibat radiasi ultraviolet selain itu oksigen juga dihasilkan dalam respirasi seluler oksigen sendiri dijumpai dalam berbagai senyawa seperti nitrat sulfat karbonat oksida besi dan ozon sebagai salah satu elemen yang paling melimpah di bumi oksigen mempunyai banyak reservoir di berbagai bagian bumi reservoir oksigen terbesar adalah mineral mineral silikat dan oksida dalam litosfer dikerak dan mantel bumi sisanya dapat ditemukan di atmosfer hidrosfer dan biosfer oksigen diserap oleh makhluk hidup terutama melalui fotosintesis dan dilepaskan melalui respirasi dan dekomposisi semua reservoir ini dihubungkan melalui fotosintesis karena oksigen sangat reaktif perputarannya dalam ekosistem menjadi rumit sebagai penyusun karbon dioksida ia beredar di seluruh ekosistem beberapa karbon dioksida bergabung dengan kalsium untuk membentuk karbonat oksigen sendiri bergabung dengan senyawa nitrogen untuk membentuk nitrat dengan besi membentuk oksida besi dan dengan mineral lain membentuk berbagai oksida dalam keadaan seperti ini berikatan dengan berbagai logam atau mineral yang lain maka oksigen untuk sementara ditarik dari sirkulasi kita akan berbicara sedikit mengenai fotosintesis dan respirasi yang menjadi kunci flux oksigen di bumi fotosintesis adalah proses dimana tumbuhan menghasilkan oksigen dan energi dari cahaya matahari air dan karbon dioksida fotosintesis merupakan sumber utama oksigen bebas di atmosfer dan merupakan penghubung berbagai reservoir oksigen oksigen yang diproduksi oleh ototroph fotosintetik misalnya tumbuhan hijau alga dan bakteri fotosintetik kemudian dikonsumsi oleh ototroph dan heterotroph dalam proses respirasi sel karena fotosintesis dan respirasi aerobik melibatkan pelepasan dan penggunaan oksigen secara bergantian sehingga membentuk keseimbangan tidak ada jumlah oksigen yang signifikan akan terakumulasi di atmosfer namun demikian pada suatu waktu dalam sejarah bumi terdahulu jumlah oksigen yang dilepaskan ke atmosfer harus melebihi jumlah yang diserap dalam respirasi termasuk dalam dekomposisi bahan organik dan proses geologi seperti oksidasi batuan sedimen sebagian dari oksigen yang saat ini ada di atmosfer berasal dari ketidakseimbangan masa lalu antara fotosintesis dan respirasi pada tumbuhan selain itu bahan organik yang tidak terurai dalam bentuk bahan bakar fosil dan karbon dalam batuan sedimen merupakan flux positif bersih oksigen ke atmosfer respirasi seluler adalah suatu proses yang menggabungkan oksigen dengan molekul makanan dan mengubah energi kimia dari molekul oksigen menjadi ATP untuk menjalankan aktivitas kehidupan serta membuang produk limbahnya berupa air dan karbon dioksida respirasi merupakan cara utama hilangnya oksigen bebas dari atmosfer respirasi seluler berlangsung di sitoplasma dan mitokondria pada waktu terang bersamaan dengan terjadinya fotosintesis respirasi sendiri merupakan reaksi yang berkebalikan dari fotosintesis dengan fungsi pelepasan energi kimia di sisi lain terdapat organisme yang tidak bergantung pada oksigen untuk memecah bahan makanannya dan disebut sebagai proses respirasi anaerobik atau fermentasi sebagai catatan terakhir untuk siklus oksigen kita akan berbicara sedikit mengenai ozon atau O3 dan perannya ozon adalah gas atmosferik yang bersifat ambivalen atau mempunyai karakter yang kontradiktif pada kondisi yang berbeda di lapisan stratosfer yaitu antara 10 hingga 40 km di atas bumi ozon bekerja melindungi bumi dari radiasi ultraviolet sementara di lapisan atmosfer bawah atau troposfer ozon merupakan polutan yang merusak karena membentuk asbut atau smoke menyebabkan iritasi mata dan sistem pernafasan dan dapat merusak atau membunuh tumbuhan perlindungan terhadap ultraviolet oleh ozon stratosferik sangat diperlukan bagi tumbuhan fotosintetik karena radiasi ultraviolet yang intens dapat merusak kloroplas dan mengganggu kemampuan fotosintesis aktivitas manusia dalam memproduksi gas-gas sintetis seperti CFC metana dinitrogen oksida dan oksida nitrogen hasil dari denitrifikasi pupuk buatan dapat membahayakan keseimbangan ozon stratosferik ini karena memicu pecahnya molekul ozon lebih cepat daripada proses pembentuk pembentukannya demikianlah kuliah mengenai siklus biogeokimia sejumlah elemen penting di bumi dan pengaruh manusia terhadap berjalannya siklus tersebut untuk lebih dapat mendalami materi ini saya persilahkan untuk membaca referensi yang tercantum dalam bagian akhir kuliah ini saya tutup video kuliah kali ini terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa lagi pada video materi kuliah yang berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih